Gesus back, di video kali ini gue bakal coba main Yu-Gi-Oh Dwellings lagi ya gimana gameplaynya, terus ngapain aja sih nanti gue dan kira-kira keseruannya seperti apa langsung aja kita intro dulu ya selamat datang kembali di Yu-Gi-Oh Dwellings ya gue akan masuk ke gamenya ya kenapa gue record Yu-Gi-Oh Dwellings karena lagi ada event yaitu Tag Duel Tournament apalah itulah pokoknya wait kemarin yang belum pada nonton gue main Yu-Gi-Oh lagi setelah sekian lama ya silahkan nonton, nanti gue rekomendasikan di atas ini nih silahkan nonton saja nih lagi ada event Tag Duel Tournament di Yu-Gi-Oh itu jadi Tag Duel Tournament ini adalah kayak main Yu-Gi-Oh tapi Tag Team gitu jadi kita milih partner kita untuk ngelawan musuh yang Tag Team juga gitu nah terus kebetulan gue udah beres nih semua partnya tinggal ngelawan boss yaitu 3 antagonis, pemeran antagonis yang ada di serial Yu-Gi-Oh yang berbeda nah ini menarik banget sih jadi gue ngumpulin nih lu liat nih gue ngumpulin tiket untuk koneksi emang cacat nah ini dia nih tadi gue udah ngumpulin sebanyak 200 tiket untuk ikut ke dalam kompetisi Tag Duel Tournament ini ini gue udah selesain yang Aki yang 5DS nah terus gue udah selesain yang ini yang GX Cup yang gue udah selesain yang Yu-Gi-Oh Duel Monster juga gue udah selesain nah ini tinggalin special cupnya nih gue udah ngumpulin 200 tuh liat 200 karena sekali kemaren itu 20 kalau gue gagal oke sebelum itu kita kayaknya bakal beli-beli dulu beli-beli sesuatu yang good oke ya kita habisin kita beli 5 biji kali ya 5 biji aja lah 5 biji berarti 250 kita habisin 250 aja lah 5 biji di mana ya kayaknya yang asiknya yang mana ya ini gue bakal beli yang Future Horizon aja lah ini ada deck baru maksudnya ini ada box baru nah gue udah beli 10 kita beli lagi ya 5 ya tapi gue gak dapet UR nya nih yuk langsung aja kita cek kita dapet apa itulah itu Yu-Gi-Oh Duel Links tolong dong kasih kuribonya yang banyak 10 biji loh di layar Shooting Star Royal Guard Masjina Cannon ini efeknya bagus ya Masjina Cannon ini efeknya bagus dia bisa special summon dengan ngebuang satu kartu mesin yang ada di tangan kuribonya 1 biji bener-bener kita serp AC ini kartu lama banget sumpah ini kartu lama banget bintang 5 cuma 1700 dia ada yang mau pake ada aja sih nah ini yang mau gue yang mau gue dapetin sebenernya ini kartu super heavy super heavy nah yuih gitu dong yang banyak yang banyak karena kartu itu tuh unik jadi lu bisa nyerang tapi posisi lu bertahan jadi lu bisa menyerang pake defense nya jadi kan biasanya kalo kita nyerang kita pakenya attack point kan nah ini defense point yang lu pake untuk nyerang itu good banget sih unik maksudnya ya nanti ya itu dong ayo UR UR ah SR ini mah super rare postelar ini juga gue pengen dapetin postelar jadi ngicil-ngicil lah cyber lord fusion fusion 1 cyber dragon gitulah 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 lumayan kita keep dulu udah berapa tadi 3 ya itulah begitu dong yu-gi-oh tolong ayo gak keluar auranya gitu kanker bener dah wah synchro monster anjir heroic challenger gue juga pengen dapetin cuman kok attack nya 0 ya mungkin harus digabungin sama heroic challenger lain ya heroic change ini good ya good super heavy samurai musashi ah gue udah dapet gimana dong last not least come on begitu tapi gak keluar auranya kalo kayak gini tuh rare paling artifact my ownir ini juga gue pengen dapetin karena gue gak tau cara mainnya tapi gue ingin coba hal baru heroic challenger ah kenapa ya heroic challenger yang gue dapetin kecil-kecil attack nya ah yalah waktu ini gue udah dapet gue selalu gak hoki di kalo ada box keluaran baru terus gue beli box nya itu gue gak pernah hoki event gue beli langsung 10 biasanya suka ada beberapa yang super rare atau rare gitu nah ini tuh sampah banget langsung aja kali ini gue akan menyesuaikan dengan si pemeran antagonis nya kalo dia dari yugio 2 monster gue akan pake orang-orang dari yugio 2 monster juga ini kira-kira siapa ya gue gak mau pake kaiba karena itu bakal terlalu over power kita coba pake yugimoto gak dia lebih over power jadi gue milihnya yang lebih over power jadi gue gak kebebani gitu gue juga ganti orangnya aja deh kita ganti ke ini gue ada beberapa deck yang udah udah fix gitu udah fix gue buat ini kayak deck nya si joyweller ini deck nya si samurai langsung aja kita pake si chenuchi sama yugi langsung nih kita take duel kita test seberapa kuat si marik ini yang hard lah gak ada yang normal normal langsung hard gitu udah duel langsung aja udah gue first oke nah gue pake itut nya pake skill nya sih yang shogen rasain nih si samurai gue nih ini gue set aja takut-takut dia nyerang ini powerful ribet untuk memanggil si samurai yang sudah ada di kuburan nanti nah jadi gue bisa sik samurai itu efeknya kalo misalkan ada sik samurai lain itu baru 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 kepake gitu jadi gue butuh sik samurai 2 atau lebih gitu nah dia nge-set kartu kenapa? dia takut dengan attack gue yang 2000 padahal itu cuman bawaan itu nah ini partner gue ya si yugi si yugi kecil ya yugi kecil nah ini geliran jadi kita 2 lawan 1 ini dia panggil Celtic Guardian tapi versi yang op 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 suhu gue dikenalkan 100 eh 500 dmg waktunya juga yaudah kita pakai cara Oh jadi gue sinkro aja mendingan pakai si fuma ini kebetulan dia tuner ya Nah gue bisa sinkro dia nah gue gue panggil Xamber Wayne pake si fuma eh salah Zanji soalnya nggak berguna juga Zanji gua jadikan dia kunci daripada dia ngasih ke gua DM terus 1500 mendingan gue pakai ini nah terus gue aktifin efek si Xamber Wayne sabar dulu atau aku panggil si Yaichi di posisi menyerang nah langsung aja kita battle gue pakai si Yaichi aja anjir 2000 bener-bener masih gue pakai ini ya ya tapi nggak apa-apa namanya genepin-genepin koin gue biar tinggitong sedekah buat ya nih mari hmm gue Direct Attack Direct Attack pake Saber Wayne terus Enphase oh dia pakai ini nya pakai skillnya solar divinity wow doing Dragon of Ra gila-gila skill apaan ini anjir wuuh dia manggil laval golem juga ini adalah monster asnya dia ya nah dia ini bisa nge tribute 2 monster yang ada di lapangan kita jadi laval golem ini nanti punya kita jadi punya kita tuh lava golem ini jadi punya kita dan kita bisa nyerang hah ngapain 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 nyerangnya tuh apa fungsinya anjir terus oh dia takut lava golem nya jadi sebenernya mainet lava golem tuh lava golem itu harus di kunci di itu di di apa ya di kita gitu jadi dia hanya bertahan terus karena dia setiap stun beface kita sande face gua karena laval golem itu ada di field gua itu bakal ngasih ke gua damage 1000 poni Zanji disummon sama dia nah gitu dong nah gua pakai efeknya si yugi pakai efeknya si janji kalau si janji ini menghancur karena battle dia bisa ngancurin monster yang ngancurin dia gitu iya 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 ayo segunshin aduh gua gak ada nih mirror force oh berani aja dah ini kita tagin aja ya kita serang lagi wah sama lah kita invest aja karena kita gak bisa ngomongin yugi gua gak bisa manggil si great seven shin karena gua gak ada ini ayo dong silence magician yang keluarin dong tuh itulah nah ini yang gua senang dari yugi nah dia manggil silence swordman swordsman ini nah kalo silence swordman ini hancur dia bisa memanggil silence swordman yang levelnya lebih tinggi oh level 7 gila emang over power banget sih ini silence swordman ini ditambah sama ini sword of raffling light jadi dia gak bisa nyerang kita tapi kita bisa nyerang gitu tapi cuma tiga turn tadi kan tiga turn tuh makanya diberes nah giliran gua nih ya doji nah gua kendal doji aja lah oke doji gua suruh serang wah ini khusus serang nih tuh ra disiplin ini kartu supporting itu tuh kartu DIY nya yang diopkan tadi serang dulu pake ini lah yang kecil kecil dulu langsung kita serang baru pake silence swordman tidak sulit yang saya bayangkan ya iyalah dua lawan satu yuginya juga punya perang disini ya gitulah ya kalo main tag team memang kurang luwes nah kita udah beres nih ya yami malade nah kita move ke yubel ya